Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. Panas tinggi, Azril Hermansyah dilarikan ke rumah sakit. Azril Hermansyah dilarikan ke rumah sakit saat mengunjungi kekasihnya, Sarah Menzel di Bali. Putra Anang Hermansyah itu rupanya mengalami panas hingga 40 derajat Celcius. Ibunda Azril, Ashanti, menduka anak sambungnya itu sakit karena faktor kelelahan. Kamu itu capek, baru pulang dari Dubai, langsung pergi lagi. Di sana kamu itu nggak tidur pasti, begadang. Kalau kamu tidur, nggak akan sakit, kata Ashanti di kanal Youtubenya, Minggu 21 Juni 2021. Azril Hermansyah tak bisa membantah omelan Ashanti. Dia mengakui mengalami perubahan tidur drastis usai kembali dari luar negeri. Ashanti berpesan kepada Azril Hermansyah untuk meminta obat tidur kepada dokter. Sebab, cara itu dianggap ampuh mengembalikan jam tidur sang putra kembali normal. Gini, kamu kan di rumah sakit, minta obat tidur sama dokter buat 5 hari kayak bunda kemarin. Tidur jangan lewat dari jam 12, abis itu kamu tidurnya balik seperti semula, pinta Ashanti. Selain itu, Ashanti juga meminta Azril untuk melakukan tes Covid-19. Sebab ia khawatir, itu adalah gejala dari virus corona. Gil, PCR, antigen, ujar Ashanti. Azril Hermansyah pun melakukan tes yang diminta Ashanti. Negatif CoVUD-19, putra Kris Dayanti ini didiagnosa alami gejala tifus. Sakit gejala tifus. Ya Allah nak, jangan sakitlah. Dikin stres ini, untung bukan Covid-19 ya, sudah tes 3 kali, kata istri anak Hermansyah ini. Ashanti berterima kasih kepada Sarah Menzel dan keluarganya karena bersedia merawat Azril Hermansyah. Namun ibu dua anak ini berharap anak sambungnya bisa kembali ke Jakarta secepat mungkin. Baru kali ini sakit gak ada bundanya. Semoga Gil cepat sembuh, ya kan walaupun ada Sarah sama mamanya, tetap aja kita orang tua gak tenang, kata Ashanti.